Ketemu ada beneran itu! Awas Aba-dapat! Aba! Aba-dapat! 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 Tidak, 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 tidak! Ya! Salah! Si Maska ngerap gak bilang-bilang! Juga refund lokal masyarakat kendal dengan memanfaatkan hasil alam sekaligus menjaga ekosistemnya. Caranya masing-masing yang unik-unik untuk menangkap ikan. Nah seperti di sini nih, ada salah satu teknik menangkap ikan yang namanya? Gawar. 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 Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kegiatan ini sudah lama dilakukan. Cara ini terus dipakai karena dinilai efektif untuk mendapatkan ikan serta ramah lingkungan. Jadi gawar ini biasanya panjangnya sekitar 50 meter. Dan jarak antar batu biasanya 2-3 meter tergantung dari panjangnya dan juga besar batunya. Untuk mempercepat pembuatan, gawar dilakukan secara bergotong royong. Nah ini gawarnya sudah jadi, mau langsung kita bawa ke tempat yang paling oke. Itu biasanya cari tempat yang datar akhirnya ya mas. Yuk. Jadi setelah gawarnya dipasang, kita tinggal nunggu di sini. Nanti dengan harapan si ikannya itu yang nabrak sendiri ke kita. Ikan yang panik karena suara pukulan kayu secara liar akan berenang tak tentu arah. Dan dapat dipastikan, sebagian besar akan menabrak gawar yang telah terbentang di dalam air. Di sungai belorong yang paling banyak itu ikan wadar seperti ini nih. Ikan yang kecil-kecil. Nah kalau yang gede ada lagi namanya ikan lawa. Nah kita masuk menunggu-nunggu lawa nih. Ikan yang merasa terancam akan bersembunyi di rerumputan di tepian. Pengapungan dilakukan untuk membatasi ruang gerak ikan sehingga mudah untuk ditangkap. Harus hati-hati saat meraba tepian yang tertutup rerumputan. Karena tidak jarang justru binatang lain yang ada di situ. Ini gampang-gampang susah nih soalnya. Kalau kita harus bikin airnya butang supaya ikan nggak bisa lihat. Tapi kita sendiri jadi nggak bisa lihat juga. Biawak nih sini. Ini dia. Baru ikan beneran bukan biawak. Ikan ila simpen mas. Ikan wadar menjadi hasil terbanyak kami kali ini. Karena habitatnya memang berada di sungai, wadub, atau danau. Secara alamiah, Persebaran ikan mungil ini meliputi wilayah perairan tawar di Asia Tenggara. Pindah ya. Nah ini karena kita udah sampai ke tepi. Kita mau pindah lokasi untuk ngulangin teknik yang sama. Dan ini kita harus pakai janur. Karena emang masyarakat di sini percaya kalau janur ini bikin si ikan takut. Perburuan dengan peralatan sederhana bukanlah pekerjaan mudah. Kami juga harus terus bergerak menyisir tepian sungai. Kejelian pengamatan juga menjadi penentu keberhasilan ngawar yang dilakukan. Itu, itu tadi yang ketangkep ke aku. Itu, mengagetkan. Tadi saya kira ikan taunya anak biawak gimana saya nggak lompat. Aduh, pas diangkat kok ada tangannya. Nah kalau sekarang gantian. Kalau tadi kita nunggu, sekarang kita yang giring ikannya ke arah sana. Tapi janurnya nggak boleh diangkat. Kalau diangkat ikannya nanti kabur. Tidak menghabiskan waktu yang lama, kami sudah mendapatkan jumlah tangkapan yang cukup banyak. Sebuah bukti bahwa potensi ikan di sungai ini masih cukup terjaga. Ini banyak nih, oke udah cukup ya. Ini kan udah nggak ada lagi. Mendingan kita olah aja. Nah itu, saya suka. Masak, Sob. Ikan-ikan air tawar yang tadi sudah kita tangkap, akan kita masak menjadi pepes. Nah, tapi ada bumbunya nih yang unik, yaitu bumbu surani. Ikan wadar umumnya berukuran panjang 10 cm dengan berat rata-rata 10 gram. Wadar sudah lama masuk dalam daftar kuliner masyarakat Pulau Jawa. Jadi, selain ditaruh bumbu dan ikan, di pepesnya ini ditaruh tomat dan juga serai. Dengan tujuan untuk menghilangkan amis, sama menambah rasa segar pada pepesnya. Sebagai sumber protein tinggi, wadar juga mengandung omega-3, yaitu zat yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan otak manusia. Lalu telah dikukus, yang membedakan sama pepes biasanya, pepesnya ini menggunakan debong pisang. Itu selain untuk supaya dia nggak terlalu terbakar daunnya, dia juga menambah rasa harum pada pepesnya. Dan biasanya ini nunggu sekitar 15-20 menit, dia udah bisa disantau. Meski cara olah ini terlihat sangat sederhana, bagi saya ini adalah pengetahuan baru yang penting. Mengingat betapa kayanya olahan kuliner yang kita miliki. Nah, ini udah matang nih, ini bisa langsung dibuka dan dimakan. Kalau dari kelihatannya sih, wooddress soalnya warnanya udah merah banget nih bu. Ukurannya yang kecil membuat water memiliki cita rasa yang sangat gurih. Tepuk ternilat sekali nih. Tepuk ternilat sekali nih. Tepuk ternilat banget bu. Ternyata beneran sepedes kelihatannya, karena tadi saya juga ngeliat ibu ngulek rawitnya tuh banyak banget. Atau suka baki, aja protein transfrasi kurin sanjir lebih pasti akan profil dari 30 tahun. yang lagi kita makan ini banyak juga. Jadi mau dimasak apa aja, water ini udah enak sendiri. Ikuti jedak saya aja. Jodak! Kulon Progo, daerah di sisi barat sungai Progo yang masyarakatnya sangat ramah dan hangat. Ada satu permainan tradisional yang mau saya ikuti kali ini, ngelara-belara. Jadi untuk pemulat-belara, pelepah kelapa ini dipilih karena dia kuat tapi ringan. Dan tapi tentu, tetap harus menggunakan tali seperti ini supaya kuat. Ngelara-belara, berawal dari masyarakat sini yang kebanyakan beraktivitas menderes nira kelapa. Permainan ini sangat diminati karena perlengkapannya bisa diambil dari pohon kelapa dan bambu. Mudah didapat karena memang masih melimpah di sini. Misternya udah jadi, sekarang mau tes dry. Permainan dilakukan di lapangan dengan panjang setiap sisinya berukuran 20 x 20 meter. Setiap sudutnya diberi hiasan bendera kecil untuk memperindah penampilan. Di tengah lapangan, diberi empat tiang dengan ukuran lebih kecil. jarak tiap sisinya sekitar 60 x 60 cm. Di dalamnya terdapat tiga atau lima bumbung yang nantinya akan diperlebutkan oleh kedua kelompok. saya mau cobain. Saya mau coba jadi joki. Tentang lagi! Ternyata gak semudah itu buat jaga keseimbangan di atas belarang ini. Tadi pas belokan, saya malah kejungkel. Terus ditambah lagi tadi, pas lagi ngegiring sis rabut kelapanya juga licin banget. Sebagai wujud sebuah permainan tradisional, wajib bagi semua generasi untuk terus menjaganya. Terlebih lagi, ngelarak-belarak sudah menjadi salah satu identitas dari klon Progo. Banyak manfaat yang didapat dari bermain ngelabrak, yaitu rasa percaya diri, nilai tanggung jawab, sportifitas, dan kedisiplinan. Permainan ini juga dapat mengasah keterampilan serta ketangkasan motorik para pemainnya. terlebih lagi, terlebih lagi, terlebih lagi. Nah jadi saya dikasih tau, jadi ternyata pas lagi di belarak itu gak boleh terlalu berdiri, harus jongkok biar gak kesungkur. Tapi kalau saya udah jongkok masih kesungkur. Ayo keren mas. Aduh. Yeay. Yeay. Nyak. Aduh. Bagi masyarakat pelan Progo, belarak-belarak merupakan cerminan hidup berkearifan budaya. Belarak atau pelepah daun kelapa, dan bumbung atau ruas bambu menjadi media utama permainan tradisional asli klon Progo ini. Nah jadi ngalak-ngalak ini terdiri dari 6 pemain dan masing-masing punya perannya sendiri. Seperti contohnya yang jadi kuda, yang bertiga itu harus bisa lari sekuat tenaga, dan yang jadi joki harus bisa timbang, pegangan yang kuat, dan gak boleh takut jatuh. Karena lihat sendiri itu cepet banget. Bukan hanya soal kecepatan, melarak-belarak juga menuntut koordinasi. Karena permainan ini banyak sekali bagiannya. Melarak-belarak jika disingkat menjadi melabrak, yang diartikan mendatangi orang atau sesuatu dengan menggebu-gebu dan penuh keberanian. Maka dari itu, dalam bermainnya harus penuh dengan semangat yang tinggi. Tetap ikuti terus dicat ketualang, karena akan ada kuih setelah ini. Jadi ternyata gimana Bapak tahu disitu ada serang lebah, jadi sebelumnya Bapak udah ngikutin lebah yang terbang. Kita mau ada beneran itu. Aduh-duh-duh-duh-duh, banyak masak.